Halo sahabat ProSTEM, salam sehat dan saya dengan Dr. Endrina dari Ultimo Klinik. Latar belakang penelitian ini karena memang masalah luka menjadi masalah keseharian dalam bedah plastik yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan dalam penanganannya. Masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan luka itu lama sembuh. Luka merupakan masalah yang paling sering dijumpai dalam kasus bedah plastik, baik merupakan luka akut maupun luka yang disifat menahun atau dikenal dengan luka kronis. Penyembuhan luka ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor di lokalnya, jadi kondisi kulit di sekitar luka, sampai kondisi sistemik, artinya bagaimana kondisi tubuhnya. Yang kita ketahui sering menyebabkan masalah pada gangguan luka, seperti pada kasus-kasus pasien luka dengan penyakit penyerta diabetes mellitus, gagal injil kronis, sakit autoimun, bahkan kasus-kasus keganasan. Jadi dengan meneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam penanganan luka, terutama luka-luka yang disifat kronis. Pada penelitian ini kita menggunakan UC MSC, karena memang UC MSC itu kaya dengan growth factor, istilah awamnya dengan faktor-faktor pertumbuhan yang memang diperlukan dalam proses penyembuhan luka. Kenapa? Karena dengan faktor pertumbuhan ini dia akan mengaktivasi semua sel-sel darah putih, sel-sel di tubuh kita untuk meregenerasi jaringan termasuk pembentukan kulit-kulit baru. Seperti contoh pada kasus ini, seorang laki-laki usia 56 tahun dengan luka akibat pengangkatan tai lalat ya, jadi memang salah satu risiko pengangkatan tai lalat pada operasi pada pasien dengan diabetes mellitus adalah luka yang sukar sembuh. Nah, kebetulan ini terjadi pada pasien kita ini. Sudah dilakukan pengobatan yang sifatnya terlebih tradisional, namun memang tidak menunjukkan penyembuhan yang berarti. Namun dengan tindakan penyuntikan UC MSC selama 4 kali berturut-turut, luka ini dapat sembuh dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu. Pasien yang kedua ini memang datang dengan keluhan luka yang sukar sembuh, ini kasus yang sangat sulit mengingat pasien menjalani pengangkatan operasi tumor otak sebelumnya. Nah, dan luka ini sampai ke lapisan dura, lapisan pelapis otak di bagian dalam, jadi sangat sulit untuk proses penyembuhan lukanya. Dan lukanya cukup besar, kalau kita lihat di gambar sekitar 2,5 x 1,5 x 0,5 cm, jadi cukup luas untuk ukuran expose dari durameter. Nah, dengan tindakan UC MSC yang kita lakukan setiap kali penyuntikan sebesar 1 cc, dan juga kita lakukan pemberian secara obat tetes, itu dapat sembuh setelah 12 kali penyuntikan dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Dan kalau kita lihat, dia sangat berpengaruh juga efek sampingnya dari penyuntikan adalah rambut yang tumbuh lebih lebat daripada area yang tidak disuntik seperti yang terlihat pada gambar ini. Mengingat proses penyembuhan luka ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain dari kondisi di lokal, juga kondisi nutrisi. Jadi biasanya memang kita berikan juga pasien ini nutrisi-nutrisi penunjang, seperti vitamin E, vitamin C yang membantu penyembuhan luka. Dan jika terjadi infeksi, tentu kita harus atasi infeksinya dengan pemberian antibiotik. Jadi salah satu kelebihan dari UCMSC ini adalah dia menggunakan sel-sel yang kaya dengan growth factor tanpa menggunakan antibiotik, sehingga menurunkan risiko terjadinya alermi. Jadi penyebab luka yang kronis itu sangat bermacam-macam, mulai dari gangguan dari pemburu darah, gangguan metabolisme, juga gangguan dari penyembuhan yang bersifat lokal. Nah, supaya lebih jelas menentukan terapi terbaik, memang harus datang konsultasi ke dokter beda plastik terdekat. Kesimpulannya, terapi menggunakan kondisi media UCMSC ini merupakan bentuk terapi yang paling mutakhir dan menunjukkan hasil yang baik dan terbukti mempercepat penyembuhan luka, terutama pada kasus-kasus luka kronis dan pada pasien penyakit penyerta. Terima kasih telah menonton!